Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah kita sama-sama belajar membaca kitab Sohai Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab ketiga bab kedelapan Yaitu tentang babuman koada hay suyantahi bihil majlisu Waman ro'a burjatan filhalqoti fajalasa fiha Bab menerangkan orang yang duduk di bagian belakang suatu majlis Atau duduk di tempat yang kosong Dengan kata lain begini Bab ini adalah bab menjelaskan tentang mencari tempat duduk pada satu majlis Khususnya majlis ilmu Maksudnya ketika kita datang ke majlis ilmu Ke pengajian lah, ke kajian atau apa Di sana kan ada banyak sekali pilihan tempat duduk Bisa di depan, bisa di belakang, bisa di tengah Bisa di samping kanan, bisa di samping kiri Nah pada bab ini yang ada contohnya kebetulan di tempat yang kosong Jadi dari satu majlis gitu kan Biasanya kan itu suruh rapat, ada saja yang kosong satu dua Nah itu duduk di tempat yang kosong tersebut Lalu yang kedua itu duduk di bagian belakang Jadi bab ini akan menjelaskan dua posisi duduk ketika di majlis ilmu Yang pertama mengisi yang kosong dan yang kedua duduk di bagian belakang Yang lain-lainnya kebetulan tidak dibabkan di sini Nah untuk menjelaskan hal tersebut Imam Bukhari kemudian menulis sebuah hadis Yang di sini hadisnya ditulis nomor 66 Haddasana Ismail kola haddasani malik dengan Ishaq bin Abdillah bin Abi Talha Anna abamurroh mawla'akil bin Abi Talib akhbarohu dengan Abi Waqid Alayzi anna Rasulullah s.a.w. bainamahu wa jalisun fil masjidi wa nasu ma'ahu Idh akbala sara satu nafarin Fa akbala isnani ila Rasulullah s.a.w. wa zahaba wahidun Kola fa waqofa ala Rasulullah s.a.w. Fa amma ahaduhuma fara afurjatan fil halqoti fa jara safiha Wa ammal akharu fa jara sakhalfahum Wa amma thalithu fa adbaroh zahiban falamma farohu Rasulullah s.a.w. Kola ala ukhbirukum anin nafari salasah Amma ahaduhum fa awa ila dhaihi fa awahu Wa ammal akharu pastahya pastahya pastahyaallahu minhu Wa ammal akharu fa arado fa arado allahu anhu Jadi hadis ini menceritakan bahwa Rasulullah s.a.w. bersama para sahabat itu sedang berada di dalam mahjid Mengadakan kajian Nah tiba-tiba datang tiga orang laki-laki Yang dua orang mengikuti kajian Rasulullah Yang satu orang pergi meninggalkan matris tersebut Nah dua orang yang menghampiri Rasulullah s.a.w. Yang satu melihat ada tempat duduk yang kosong Maka dia duduk di sana Di tempat kosong tersebut Lalu yang satunya lagi itu kemudian duduk di bagian belakang Nah setelah selesai dari kajiannya Rasulullah s.a.w. kemudian bersabda Apakah kalian ingin aku kabarkan tentang tiga orang laki-laki tadi Maka Rasulullah s.a.w. kemudian menjelaskan Yang pertama dari mereka itu masuk atau yang mengisi ini Yang mengisi barisan yang kosong tadi itu disebutkan Dia berlindung kepada Allah Maka Allah pun memberi rahmat dan melindungi dia Dia memberi pahala yang banyak Lalu yang kedua Lalu yang kedua Itu yang duduk di belakang Orang tersebut itu malu Merasa malu Maka Allah pun merasa malu dari dia Dalam artian Allah memberi rahmat kepadanya Dan juga memberikan pahala yang sangat banyak Malu untuk mengazab dia Dengan kata lain baik yang duduk di tempat yang Selah yang kosong Disebut awak berlindung kepada Allah Dan mendapatkan pahala setara khawat Allah Lalu yang duduk di barisan paling belakang Disebut istahya Dia malu Maka Allah pun malu kepada dia Dalam artian Allah memberi rahmat dan juga memberikan Pahala tidak memarahinya Lalu yang ketiga Kemudian orang yang ketiga ini Mungkin dia meninggalkan majis tersebut Yang kedua ngaji bersama Rasulullah Yang satu pulang Maka orang yang ketiga itu Dia tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Pada sarahnya disebutkan kemungkinan orang tersebut Termasuk orang-orang yang munafi Nah selanjutnya Dari hadis ini kita tahu Bahwa Ketika kita menghadiri majis ilmu Maka ada banyak pilihan tempat duduk Semuanya baik Semuanya bagus Tergantung situasi dan kondisinya Sebagai contoh tadi Ada tempat yang kosong Kemudian seseorang duduk di tempat kosong tersebut Kemudian yang satu merasa malu Dia duduk di paling belakang Semua yang bagus Yang tidak bagus adalah Meninggalkan majis ilmu Tanpa syarat dan ketentuan Yang dibenarkan oleh syara Tapi kalau dibenarkan oleh syara Tidak masalah Misalnya yang lain ngaji Kita kerja Kenapa kerja? Karena kebetulan itu Istilahnya tidak ada pekerjaan lain Selain waktunya Bersamaan dengan waktu ngaji tersebut Tidak masalah Ngaji kewajiban Mencari nafah untuk keluarga Duga kewajiban Itu juga tidak masalah Benar Artinya apa? Ada alasan syar'i Yang membolehkan seseorang Waktu itu tidak ikut kajian Untuk apa? Mencari nafkah yang juga wajib Nah Pada hadis ini Itu kan diceritakan Ada tiga orang yang datang Yang dua masuk ke dalam mahjid Ngaji bersama Rasulullah Lalu yang satunya itu Pergi Tidak ikut Nah pada hadis ini Tidak diceritakan Mereka itu Sholat sunat tahiyatal mahjid Dulu baru duduk Kan begitu Dengan kata lain Bahwa ketika kita masuk Mahjid Memang disunahkan Sunat tahiyatal mahjid Tetapi kalau terpaksa Kita tidak bisa Melaksanakan Sholat sunat tahiyatal mahjid Ya ingat-ingat hadis ini Pada hadis ini pun Ada dua orang sahabat Yang masuk ke dalam mahjid Kemudian tidak Melaksanakan Sholat sunat tahiyatal mahjid Yang satu Langsung duduk Di tempat yang Selah kosong Yang satu Duduk di bagian belakang Nah lalu ada Ulama yang menjelaskan Kenapa Pada hadis ini itu Tidak disebutkan Dua sahabat ini Melaksanakan Sholat sunat tahiyatal mahjid Maka yang pertama Mungkin Sholat sunat tahiyatal mahjid Ketika itu Belum disyariatkan Sehingga Tidak harus Tahiyatal mahjid Kenapa Karena belum Disyariatkan Lalu Kemungkinan yang kedua Mungkin Dua orang sahabat Yang masuk Masjid Langsung duduk itu Waktu itu Dalam keadaan Berhadas Atau tidak Berwudhu Sehingga Tidak Apa namanya Salah satu syarat Ketika mau melaksanakan Sholat Kan harus Punya wudhu Mungkin karena tidak punya wudhu Ya sudah lah Tidak melaksanakan Sholat sunat Tahiyatal mahjid Lalu kemungkinan yang ketiga Keduanya Melakukannya Tetapi tidak disebutkan Karena konsentrasi Terfokus Terhadap Perkara ini Alasannya ketiga Mungkin Dua orang sahabat ini Itu melaksanakan Sholat sunat Tahiyatal mahjid Tetapi Pada hadis ini Tidak disebutkan Kenapa Karena konsentrasi Hadis ini Itu ingin menceritakan Tentang tiga orang Yang datang ke Pengajian Nabi yang dua Ikut ngaji Yang satu Arodo atau Adbaro Lalu Kemungkinan yang keempat Saat itu Bukan waktunya Mengerjakan Sholat sunat Nah Waktu itu Bukan Waktunya Mengerjakan Sholat sunat Jadi itulah Empat kemungkinan Kenapa Pada hadis ini Tidak disebutkan Dua orang sahabat Tersebut Melaksanakan Sholat Sunat Tahiyatal mahjid Nah Hadis ini juga Menjadi dalil Atau menjadi Pelajaran Bahwa Ketika kita Datang terakhir Itu boleh Melewati Atau melangkahi Pundak Untuk menutup Celah Yang kosong Misalnya begini Pengajian Sudah berlangsung Kita datang Belakangan Nah Di depan kita melihat Masih ada tempat Yang kosong Nah Maka kita itu Diperbolehkan Istilahnya Melangkahi Atau melewati Beberapa orang Yang ada Di depan kita Untuk mengisi Tempat yang kosong Tersebut Dengan catatan Tidak mengganggu Orang-orang tersebut Asmengir Nyusia Nyusia Terus sampai Tempat yang kosong Tidak masalah Tetapi Kalau diperkirakan Mengganggu mereka Misalnya Ada yang gak suka Kalau dilangkahi Atau ada yang gak suka Kalau tersenggor Dan lain-lain Ya sudah Kita duduk Di bagian belakang Saja Istilahnya Lihat situasi Dan kondisi lah Jadi Salah Salah besar Kalau kemudian Ada yang mempatwakan Bahwa Kalau kita datang Belakang Ya sudah Di belakang aja Gak usah Ke Depan Gak usah Melewati Orang-orang yang Sudah terlanjut Duduk Untuk mengisi Tempat yang kosong Gak begitu juga Lihat situasi Dan Kondisinya Nah disini Rasulullah Sallallahu Alayhi wassalam Itu menyebutkan Tiga sifat orang Orang yang pertama Yaitu yang duduk Mengisi tempat yang kosong Disebut Awailallah Berlindung kepada Allah Lalu orang yang kedua Yang duduk Di bagian belakang Istahya Dia pemalu Maka Allah pun Malu kepada dia Dalam artian Allah malu Mau menyiksa Dia dan Kemudian Allah Memberikan rahmat Itu yang utama Lalu yang ketiga Yang adbaro Yang pergi meninggalkan Tempat ngaji Ini yang Tidak terpuji Kenapa disebutkan Sifat-sifatnya Nah Sebutkan sifat-sifatnya Ini supaya untuk Untuk jelas Nah Hadis ini juga Mengabarkan kepada kita Bahwa Diperbolehkannya Menyebut Dalam tanah petik Sifat seseorang Dalam tanah petik Kejelekan seseorang Yang bukan hibah Dengan kata lain Beginilah Ada hibah positif Ada hibah negatif Kalau kita mengatakan Semua hibah Adalah negatif Nah ini Rasulullah Merakukannya Nah dengan kata lain Lihat situasi Dan kondisinya Ini kan Rasulullah Menerangkan tiga orang Si A ini begini Si B begini Si C begini Nah tentu Kalau situasi Dan kondisinya Tidak tepat Ini kalau bagi orang Biasa bukan bagi Rasul Bukan bagi Rasul Bagi kita-kita ini Bisa disebut kibah Kenapa Kita menyebutkan Keburukan seseorang Yang Hadbaro Tentu kalau bagi Rasul Tidak bisa disebut kibah Kira-kira begitu ya Nah selain Misalnya Kita boleh menceritakan Aib orang lain Ketika di persidangan Misalnya kan Ketika kita diminta Menjadi saksi Atau demi Maslahat Yang baik Kenapa demikian Kalau kita tidak menceritakan Keburukan seseorang Bagaimana orang lain Bisa tahu Kalau dia buruk Misalnya Di suatu daerah Datang Penduduk baru Yang kita tahu Itu pencuri Atau mantan pencuri Dia berpotensi Menjadi pencuri Di daerah yang baru Nah Lalu kita tidak menceritakan Keaib tersebut Dengan alasan Takut kibah Menjaga Mawah orang lain Itu betul juga Tetapi ketika Situasi dan kondisinya Mengharuskan kita menceritakannya Ya ceritakan Dengan katain beginilah Menceritakan Aib orang lain itu Ada yang Positif dan Dianjurkan Ada yang Negatif dan Dilarang Yang negatif dan Dilarang Biasanya disebut Hibah Yang positif dan Dianjurkan Biasanya disebut Kesaksian Biasanya disebut Amar ma'ruf Atau apalah Jadi yang tahu Apakah itu Hibah atau Amar ma'ruf Nahimungkar Yang melaksanakannya Dia tujuannya Tujuannya apa Ya kan Kalau tujuannya Sekedar mencari Uang Mencari viral Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Lihat Subscribe channel ini Rabbana taqbal minna Innak anta Sameul alim Watub alayna Innak anta Tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagur Kawatubu ilaih Wa al-abaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton